Salahan dalam memilih benih bisa berakibat fatal yang akan disesali 20 tahun ke depan ingat 20 tahun ke depan Welcome to Kwinagoro Channel jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo, ketemu lagi dengan saya, Kwinagoro industri kelapa sawit nasional hingga saat ini semakin menjadi andalan sebagai primadona di mata dunia sebagai motor penggerak dan penopang utama perekonomian nasional hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan minyak nabati selalu meningkat permintaan CPO maupun PKO terus meningkat faktornya dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri pangan juga telah berkembangnya energi alternatif di beberapa negara karena makin berkurangnya bahan energi yang berasal dari fosil untuk itu, kesalahan dalam memilih benih bisa berakibat fatal yang akan disesali 20 tahun ke depan ingat 20 tahun ke depan benih dan perawatan maksimal akan menghasilkan sawit yang baik serta berkualitas mari kita pelajari dasarnya bersama varietas kelapa sawit dibedakan menjadi 3 bagian yang pertama, varietas kelapa sawit dura kelapa sawit dura merupakan jenis kelapa sawit yang memiliki cangkang tebal 2-8 mm daging buah tipis, daging biji besar dengan randemen kadar minyak rendah sekitar 16-18% dalam persilangan dura digunakan sebagai pohon indukan betina yang kedua, varietas kelapa sawit pisifera pisifera memiliki cangkang yang sangat tipis daging buah tebal, daging biji tipis inti hanya dilapisi serabut randemen minyaknya rendah dalam persilangan, pisifera digunakan sebagai pohon indukan jantan yang ketiga, varietas kelapa sawit tenera kelapa sawit tenera adalah hasil persilangan antara dura dan pisifera ciri-cirinya memiliki cangkang tipis daging buah sangat tebal tandan buah lebih banyak dengan ukuran kecil sementara randemen kandungan minyak tinggi antara 22-24% berdasarkan keunggulan sifat tanam persilangan antara dura dan pisifera menghasilkan varietas yang lebih baik yaitu duradeli marehat duradeli desinumbah duradumpi pabalu dan duradgebayu varietas pisifera desinumbah pisifera marehat pisifera sp540t turunan sp540t dan pisifera lame turunan sp540t yaitu dxp ppks540 dxp simalumun dxp afros ketiga varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan turunan yang ambi dxp yang ambi dxp ppks 239 dan dxp ppks 718 secara umum kelompok ini memiliki keunggulan pada bobot tandam yang relatif besar pada umumnya yang ambi memiliki kandungan randemen minyak dan masokap yang tinggi jauh lebih tinggi dari varietas kelompok lainnya varietas dxp ppks 239 selain memiliki tanden yang besar juga memiliki potensi produksi cpo dan pko yang lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya dari kelompok yang ambi varietas ini cocok dikembangkan untuk industri pangan maupun non pangan dxp langkat dxp langkat merupakan varietas pertama yang dirakip ppks dari hasil rekombinasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi pisivera tetua pisivera hasil rekombinasi antara pisivera sp540 yang ambi dan marehat yang disilangkan dengan dura deli menghasilkan varietas dengan karakter unggul recis yang relatif pendek dan potensi cpo hingga 8,3 ton per hektare per tahun selain cocok ditanam di area bergelombang dan berbukit varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam untuk itu agar tidak salah bibit dan menyesal selama 20 tahun ke depan carilah bibit di perusahaan atau badan pembibitan sawit yang resmi terpercaya berikut daftar perusahaan benih yang tergabung dalam FK, PBSI adalah sebagai berikut 1. Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan 2. PT Sofindo 3. PT Damima Sejahtera 4. PT London Sumatera Indonesia TBK 5. PT Tunggal Yunus Estatu 6. PT Bina Sawit Makmur 7. PT Tania Selatan 8. PT Bakti Tani Nusantara 9. PT Sasaran Ehsan Mekarsari 10. PT Sarana Inti Pratama 8. PT Saat